Jakarta, polisi menangkap lima orang pelaku pengeroyokan yang menewaskan Taufik 21. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan Tangsel, pada malam tahun baru, aksi itu dipicu pemalakan kepada rombongan pelaku yang dilakukan korban bersama rekannya. Korban dan saksi melakukan pemalakan terhadap rombongan para pelaku. Kata kasatres krimpol restangsel AKP Ahmad Alexander Yuriko saat dimintai konfirmasi. Senin tanggal 8 Januari tahun 2018, dia menambahkan, pemalakan yang dilakukan korban berujung cekcok dengan rombongan pelaku. Kedua pihak pun sempat melontarkan kata-kata kasar. Pemalakan oleh korban dan saksi berakhir kepada terucapnya kata-kata kasar di antara mereka dan berujung pada peristiwa pengeroyokan, penusukan sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Ujarnya, diberitakan sebelumnya, Taufik tewas dikeroyok pada tanggal 1 Januari lalu sekitar pukul 0.30 WIB. Sebelum dikeroyok, korban sempat berpapasan dengan pelaku yang menggunakan tujuh sepeda motor. Polisi juga menyita barang bukti di antaranya pisau milik pelaku. Dua dari lima pelaku juga masih berstatus di bawah umur. ABBAK ABBAK